Insab, Inspirasi Sabda Gereja Krisus Raja Parogi Bajiro Ibu Bapak dan Saudara-saudari yang terkasih Hari ini Sabtu 7 Mei 2022 Saya mengajak dan mengundang kita bersama-sama untuk merenungkan Sabda Dimana Inspirasi Sabda pada hari ini diambil dari Injil Yohanes 6 ayat 60-69 Dan satu ayat nanti kita akan pergunakan untuk merenungkan Sabda Tuhan Mari kita hening sejenak kita merenungkan Sabdanya Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Allah Bapak yang baik, sertai dan damingilah kami dalam permenungan Sabda hari ini Semoga permenungan Sabdamu yang kami renungkan pada hari ini Memperoleh kekuatan dan inspirasi bagi kami Sebab engkau lah Tuhan dan pengantara kami Amin Injil Yohanes 6 ayat 60-69 Dan satu ayat kita pergunakan untuk kita renungkan berbunyi demikian Perkataan ini keras Siapakah yang sanggup mendengarkannya Yesus dalam hatinya tahu bahwa Murid-muridnya bersungguh-sungguh tentang hal itu Maka berkatalah ia kepada mereka Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu Lalu bagaimana jikalau kamu melihat anak manusia Naik ke tempat dimana ia sebelumnya berada Roh yang memberi hidup Daging sama sekali tidak berguna Ibu Bapak dan Saudara-saudari yang terkasih Ketika kita benar dan tekun dalam merenungkan sabda Kita juga kadangkala akan ketemu dengan sabda Tuhan Yang bagi kita ini sesuatu hal yang tidak menyenangkan Tidak membuat kita nyaman Tidak membuat kita merasa gembira Tetapi itulah sabda Tuhan Kadangkala dengan kita mencerna Kita menerima dan mencoba untuk membatinkannya dalam hidup kita Kita juga akan terdorong Sehingga dalam situasi sulit Kita tidak menjadi orang yang mudah loyo dan ngelokro Karena sabda Tuhan selalu membantu kita Menggembleng jiwa kita Hati dan budi kita Sehingga kita semakin mampu Untuk memperoleh sabda dan juga keselamatannya Maka mari kita mohon rahmat Semoga ketika kita merenungkan sabda Tuhan Walaupun itu situasi yang tidak mudah Sesuatu yang tidak gampang untuk kita terima pada saat itu Semoga kita pun juga semakin memiliki pikiran yang terbuka Hati yang terbuka untuk menerima sabdanya Dimuliakan Tuhan kini dan sepanjang segala masa Amin Tuhan bersamamu dan bersama rohmu Semoga hidup karya dan tugas perutusan kita Diberkati Allah yang Maha Kuasa Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Selamat beraktifitas Tuhan memberkati kita semua Dan tetap menjaga protokol kesehatan Dengan mencuci tangan Menjaga jarak dan Menggunakan masker Berkah Dalam Terima kasih telah menonton